Ya, selamat datang di seri tutorial membuat toko online CI4 dan Bootstrap 4. Di part kedua ini, saya belum mau masuk ke coding lagi. Saya sekilas akan menunjukkan gimana sih caranya push project kita ke Git. Kenapa saya menunjukkan cara menggunakan Git? Salah satu keuntungannya nanti akan dirasakan ketika kita bekerja di suatu tim. Jadi untuk berkolaborasi antara berbagai orang yang terlibat di suatu project, kita dapat menggunakan Git. Ini nanti Git akan sangat berguna untuk isu track. Untuk merge code antara berbagai orang, berbagai programmer, kita bisa menggunakan Git untuk mengatur itu. Lalu Git yang biasanya saya gunakan itu GitHub dan GitLab. Saya biasa menggunakan GitLab untuk yang private project, project yang source code-nya nggak untuk di-share, project pribadi lebih ke project kantor sih. Lalu untuk GitLab, biasanya saya gunakan untuk project-project yang saya share, yang biasanya tutorial-tutorial gitu saya share di GitHub. Ini sih karena kebiasaan saya aja sih. Karena dulu GitHub itu untuk private project-nya terbatas. Tetapi untuk sekarang sih, GitHub udah free sih karena setelah dipilih Microsoft. Di GitLab juga menyediakan yang on-premise-nya. Jadi bisa di-install di machine kita sendiri. Mungkin kita langsung aja ke aplikasinya di toko online kita. Jadi saya akan menunjukkan bagaimana cara create project git-nya, lalu bagaimana cara push-nya ke repository kita. Pertama buka git-nya, lalu klik new. Kita kasih nama toko online, repository name. Untuk description-nya dikosongin dulu, lalu project-nya public biar bisa diakses banyak orang. Kita di-private kalau nggak mau diakses banyak orang. Bisa di-initialis dengan readme juga tentang aplikasi kita itu apa. Lalu create repository. Nah ini udah jadi repository kosongnya. Sekarang kita tinggal masuk ke folder git-nya. Lalu git init. Git init ini menandakan kalau kita menginisiasi git di folder project kita. Jadi paling pertama yang dilakukan ya ini, git init dulu. Yang kedua git add. Titik berarti kita meng-add seluruh folder project kita ya. Nanti kalau mau spesifik bisa langsung git add, lalu namanya, filenya apa. Kalau sekarang karena pertama, kita git add titik dulu. Lalu git commit. Kita kasih message first push. Setelah itu, kita dapat git. Sebelum git push, sebelum kita nge-push ke git, ini kayaknya kita harus, ini dulu deh. Kita, nah, ini kita ambil dulu alamat remote-nya biar bisa dikenali. Kita paste di comment line. Nah ini udah dikenali alamat remote-nya. Lalu kita git push origin master. Kita melakukan push ke branch master. Jadi dikit itu udah namanya branch tentang percabangan. Nanti di setiap branch itu bisa berbeda-beda code-nya tergantung versinya. Jadi kita nanti bisa spesifikasikan git push-nya kemana, ke branch master atau yang lain. Biasanya kalau push itu nggak langsung ke master sih. Code-nya di-review dulu, udah pasti jalan dulu, baru nanti di-merge ke master. Nah ini project git yang udah jadi. Ini readme-nya, nanti bisa diganti sendiri readme-nya. Itu untuk menjadi deskripsi tentang project kita. Lalu tadi juga ada tentang issue di program kita apa. Itu disediakan fiturnya oleh git. Untuk seri tutorial kita yang part 2. Ini sekarang sudah selesai. Jadi kita udah tau gimana caranya kita create project di git. Lalu cara push ke git. Nanti jadinya kalau kita mau pakai, kita tinggal pull aja. Kode terakhirnya. Sekian dari saya. Saya Adia Fendi Tama. Terima kasih.